Intro Halo teman-teman semua selamat datang dan bertemu lagi dengan saya kembali Saat ini saya sedang berada di stasiun Manggarai Dan saya sedang berada di sisi bagian dari selatan ya Tepatnya di samping jalur 1 yang lama Nah kita sebut jalur 1 yang lama Karena nanti letak posisi jalur 1 yang akan datang Itu bukan disini lagi teman-teman Tapi ada disini teman-teman Nah pada kali ini kita akan mau melihat progres pembangunan Stasiun Manggarai Ini entah tahap berapa ya saya lupa Tahap ketiga teman-teman sepertinya ya Untuk jalur layangnya Yang pertama yang udah jadi ini yang udah setahun Terus yang ini Terus sekarang lagi ada yang pembangunan yang ketiga nih Jadi kelihatan ya teman-teman Jadi ini yang terakhir nih masih Apa bentukan tulang-tulang gitu Dan untuk tab keduanya dia udah dikasih kaca-kaca gitu Udah ada tangga juga Tapi belum lengkap ya Tapi diatasnya tab 2 itu sudah ada atap teman-teman Apa sih baru rangkanya doang Nah ke arah sana itu ke arah selatan Ke arah sana jalurnya itu belok ke kanan ke arah stasiun Tebet Depok Bogor Ke arah sana belok kiri itu ke arah stasiun Jatinegara Bekasi, Cikampek, dan seterusnya ya Lintas Utara, Jawa Nah ini jalur 1 Masih beroperasi teman-teman Dan kalau nggak salah ada 2 jalur lagi sebelah sana Entah penyebutannya jalur berapa Karena emang Udah Udah jadi sih 2 jalur Dan sisanya masih ada yang belum dioperasikan Nah yang jalur 1 ya kita abadikan ya Sinyalnya masih menyala Dan masih dilintasin Kereta api jarak jauh dari arah timur Menuju ke stasiun Gambir ya Jadi masih bisa Kereta api jarak jauh masih bisa lewat sini Jadi ke arah sana Nah ini jalur 2 Dan sudah dibongkar Sudah lama ya teman-teman Nah kelihatan teman-teman sebelah sana Disini ada fondasi teman-teman Ini fondasi 1 Ini fondasi yang besar nih Coba kita zoom ya teman-teman Nah teman-teman ya bisa lihat ya Nah ini ada fondasi kecil dan fondasi besar Dan sana ada fondasi yang nyambung dari membentang dari sana ke sana Lumayan besar Karena nanti disitu ada pertemuan semua jalur ya Ada wesel-wesel juga jadi jadi satu Dan jalur yang ini akan menuju ke stasiun Jati Negara Semuanya yang jalur layang ya Jadi yang tahap yang ini Jadi yang jalur layang sini nih Ini jalur layang sini Nanti itu ke Arah stasiun Jati Negara Bekasi ya Jadi bukan ke arah Bogor Kalau ke arah Bogor itu yang Tahap ke satunya teman-teman yang ini aja nih Jadi ke arah sana itu Dia bakal turun ke Arah Tebet dan stasiun Bogor Ke arah sana yang tahap ke satu Itu ke arah sana itu ke arah Cikini Sedangkan untuk tahap yang terakhir ini Yang untuk di penuntukan layanan kereta tapi jarak jauh Hanya terminus di stasiun Manggarai Dan semoga aja nanti akan ada rencana lagi Akan dilanjutkan sampai stasiun Tanabang Tapi entahlah Itu hanya Rencana yang masih sangat lama ya Tapi pernah saya baca bakal terjadi seperti itu Tapi untuk saat ini Pengerjaannya Hanya sampai stasiun Manggarai Ya teman-teman saya sedang berada di Jalur Berada di atas jalur baru teman-teman Nah itu ada KRL Sedang berada di jalur 6 Ini jalur 5 4 Dan ini jalur 3 ya Dan jalur 2 Satunya sebelah sana Nah ini jalur berapa ya tadi ya 5 Oh ini jalur 3 teman-teman Ini masih belum beroperasi ya Sinyalnya juga belum beroperasi Tapi untuk jalur 4 ini sudah beroperasi ya Sinyalnya juga udah nyala Dan ini dilalui sama kereta Pijarak jauh dari arah stasiun Jakarta Gambir Menuju ke arah timur Nah kelihatan ya Dan disini juga jalur 5 sudah beroperasi juga teman-teman Ini kita lihat ya teman-teman Nah itu ada KRL di jalur 6 Jalur 5 nih Sinyalnya udah beroperasi Oke kita balik lagi Kita akan mau melihat Bagian sininya Nah disana Ada bangunan baru teman-teman Coba kita zoom ya Nah ini teman-teman Ini kemungkinan adalah Ruangan PAP ya Pengawas peron Kalau gak salah namanya Nah yang juga peron baru Ini sementara ya teman-teman Dibuat tangga seperti ini Nantinya akan Mungkin akan digunakan Layanan KRL juga Jadi dibuat tangga seperti ini Dan nantinya Kalau misalnya Bangunan atasnya sudah berfungsi Sudah beroperasi maksudnya Nanti akan dilanjutkan Peronnya Jadi gak dibuat seperti ini Ini hanya sementara saja teman-teman Nah ini untuk Bangunan barunya Oke kita sekarang Melihat bagian Utaranya teman-teman Bagian utara Ini bagian selatan ya Nah itu kita Karena bagian utara Itu sebelah sana Nah ini untuk bangunannya Seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Kita akan berjalan Menuju ke bagian Utara teman-teman Melalui Akses Sini ya teman-teman Jadi disini Banyak Kayak Lausen Kayak Alfamart Kayak ada Indomaret Family Mart Dan ada FC juga Jadi disini Kalau teman-teman Mau jajan Mau makan Makan Itu bisa disini ya Karena banyak Jual makanan Nah disini juga ada Ruangan pengawas peron Yang lama ya teman-teman Jadi pengawas peron Itu bangunannya Cuma disini aja Teman-teman Nah disini juga ada ATM ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman Mau Bertransaksi di ATM Bisa disini Lengkap ya teman-teman Jadi gak perlu khawatir Kalau di situasi ini tuh Pasti banyak Fasilitas yang bisa Kita gunakan Nah disini juga ada Market Stasiun yang gak ride Tapi ini Gak fix ya Agak ngaco sedikit Kalau gak salah Saya pernah ngeliat Market yang Bagusnya Yang sesuai rencana Yang maksudnya Nah disini juga ada Musola Ada Fasilitas Charge Charger Buat HP Stop contact Teman-teman Buat isi baterai Nah sekarang kita Lihat bangunannya Teman-teman Nah ini juga Nanti Akses yang disini Juga bakal Berubah nih teman-teman Yang disini Tadi kita lewatin Kita harus Bisa melabadikannya Sebelum Ada Perubahan ya Dari pembangunan Nah disini Ada Ruangan Post kesehatan Jadi kalau teman-teman Ada kenapa-napa Bisa langsung Kesini aja Ini layanan Kesehatan gratis Untuk Penumpang bertiket Ya Penumpang bertiket KRL KI komuter Ata komuter lain Nah disini aja Ada toilet juga Teman-teman Biasanya kan Toilet atas Ngantri Teman-teman Bisa ada disini aja Nah ini teman-teman Kita lihat bangunannya Insya Allah wanita Nah disini ternyata Jalur layangnya itu Sampai sini ya Kalau disininya Masih Berupa Fondasi ya Belum dikasih Apa sih namanya Jalur layangnya Teman-teman Disini kelihatan Sama seperti yang Disisi utara tadi Disini belum ada Jalur layangnya Hanya berupa Fondasi saja Dan sampai sana Teman-teman Nah fondasinya Sampai sana ya Teman-teman Sampai sana tuh Dan entah Nanti akan berhenti Sampai situ aja Tapi sepertinya Ada kelanjutan lagi ya Untuk Apa sih Untuk langsir Lokomotif Pastinya Sekarang kita Pindah ke Pindah ke Posisi sana Dan nanti kita akan Ke peron yang Jalur 67 Tadi teman-teman Dan kita akan Mau melihat Di bagian atas Ya Untuk jalur layang Kita ke tahap Yang satunya ya Lintas SKRL Bogor Kita langsung Kesana aja Oke teman-teman Nah ke arah sana Itu yang Jalur bawah Itu ke arah Gambir Dan belok kiri Itu ke arah Sudirman Tanabang Dan ini yang Bangunan Barunya teman-teman Tiga belas 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 Nah teman-teman kebetulan di jalur 6 ini ada KRL ya Jadi kita bisa melihat lebih dekat teman-teman untuk sisi yang pembangunan yang barunya ini Jalur baru, peron baru dan fondasi baru jadi kita bisa kelihatan lebih dekat nih Untuk yang tahap kedua dan ketiga ya Disini untuk persinyalan jalur 5 dan jalur 4 sudah beroperasi Sementara jalur 4, jalur 3 sinyalan belum beroperasi ya teman-teman Dan untuk disini kelihatannya sepur lurus nanti Yang mengarah ke stasiun Gambir itu merupakan jalur 3 ya Kelihatan disana nggak ada ketas patiganya gitu Tapi kurang tahu nanti bakal diinin apa enggak Tapi kalau dari sekarang saya melihatnya tidak ada ya Jadi kemungkinan ini akan menjadi sepur lurus Tapi kelihatan dari jalurnya itu mengarah sana emang lurus sih teman-teman Nah seperti ini teman-teman Peronnya ini udah kayak bagus Udah oke ada apa sih namanya Kanopi sementara Dan untuk peron yang sebelah sana itu masih kotor ya Belum rapih Oke sekarang kita akan melihat di sebelah sana ya teman-teman Kita jalan dari peron ini Ya disini juga ada tangga baru teman-teman Dan tangga akses peron jalur 6, 7 dan 8, 9 ya Jalur 6, 7 Jalur 6, 7, 8, 9 Sebelah sana yang ada KA Bandara Di sana ada tangga baru teman-teman Untuk mengakses ke bangunan atas Transitnya juga lebih enak juga teman-teman Sekarang kita jalan ke arah tengah ya teman-teman Nah ini teman-teman Untuk bagian dalamnya Di sana ada jam ya teman-teman Ada jam baru tuh Yang nempel di pondasi yang ini tuh Jadi bisa lumayan oke lah ya Nampilannya Disini ada celah teman-teman Kemungkinan ini entah untuk apa ya Kemungkinan untuk lift teman-teman Celah yang ini Kurang tahu juga teman-teman Nanti kita akan lihat ke depannya seperti apa Kalau lift kayaknya sih kurang tahu ya teman-teman Kayaknya bukan lift deh Oke teman-teman Sekarang kita akan ke Bangunan atas ya Tanah air dari ekskalator ini Di peron 6 dan 7 Nah ini lagi hari ligur Jadi lumayan sepi ya teman-teman Kalau misalnya hari bukit atau hari kerja Maka lah rane banget Apalagi buat transit Maka lebih desak-desak Nah ini untuk transit Ke jalur peron jalur 10-11 dan 12-13 Nah kita intip ya teman-teman dari sini Untuk bangunan barunya Ini masih ada sekatnya Ini bukan Ini sekat ini ya Bukan permanen nih Triplex Jadi di dalam masih seperti kemarin-kemarin ya Belum ada apa-apa juga Oke sekarang kita bakal ke Peron atas ya Jalur 10-11 Kita akan melihat untuk peron baru di jalur layangnya Dan disini terpantau ada penumpang transit ya Jadi lumayan rame juga ternyata Nah kita naik tangga dari situ teman-teman Ke peron jalur 10-11 Peron atas jalur layang teman-teman Nah disini juga ada toilet ya teman-teman Toiletnya itu sebelah sana teman-teman Itu yang ada tulisan biru ini nih Gelok ke kiri Sekarang kita ke atas Akses dari tangga ekskalator Nah sekarang kita udah di atas teman-teman Jadi ini buat Pelayanan KRL tujuan Jakarta Kota ya Untuk ke arah Bogor Itu peron jalur 12-13 Ini berang ya Tadi yang turun bawah itu Ini KRL tujuan Jakarta Kota Dan sebelahnya ada KRL tujuan Bogor Oh ya Itu KRL tujuan Bogor Nah sekarang kita fokus untuk melihat Dari peron baru ya Di jalur layang Untuk tahap kedua dan ketiganya Itu seperti ini teman-teman Terpantau disana jalur apa Peronnya di jalur layang ini Itu dari sini ya Sampai kesana Pokoknya sepanjang kanopi ya Baru sepanjang kanopi Dan entah ini nanti akan Penyebutannya jalur berapa aja Tapi kalau disini ada dua jalur Ini ada dua jalur Sana ada dua jalur ya Dan sebelahnya ada satu Tapi kayaknya belum terbangun Apa sih namanya Jalur apa sih jalur layang ya Masih berupa fondasi Nah teman-teman sekarang kita akan zoom Untuk bagian sananya Di sana ada Sudah terbangun jalur layang Dari tanjakan yang dari Arah Jatinegara Itu dia naik Yang setelah stasiun Matraman Dia tanjak dan sampai sini nih Pembangunannya baru sampai sini saja Dia tanjak ya teman-teman Dan menuju ke arah sini Jadi jalur layang ini itu Tidak akan bergabung dengan Jalur layang yang lintas Bogor Yang ini nih Jadi yang empat jalur yang ini itu Nanti akan menjadi Layanan KRL saja ya Sedangkan yang jalur yang sebelah sini Ini untuk Layanan kereta pejarak jauh ya Yang berasal dari Jalur Jatinegara ya Ke arah timur Oke kita akan melihat dari sini teman-teman Dan disini saya baru melihat Ternyata disini sudah terbangun atap ya Tapi hanya sampai sini saja teman-teman Dan untuk tiang listrik aliran atas Untuk tiang seperti ininya Di sebelah sini saja pun Belum dipasang sama sekali Hanya berupa besi-besi Dan sudah ada kerangka-kerangka di atasnya Tapi belum ada Apa sih namanya Atapnya ya Dan disini Untuk alas jalur layangnya Disini belum ada batu balas Dan ini masih Apa Banjir ya Belum ada sistem Apa sih namanya Buat pembuangan airnya Dan untuk peronnya juga Belum rapi ya teman-teman Masih seperti ini Oke teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Melihat progres pembangunan Stasiun Manggara ya teman-teman Untuk jalur layang terbaru Yang diperuntukkan untuk kereta api jarak jauh Oke sekian video dari saya Jangan lupa beri like Comment di video ini Dan subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Untuk menempatkan info video terbaru dari saya Dan jangan lupa bertanya di kolom komentar Jika ada pertanyaan yang Masih Belum jelas Tentang video saya kali ini ya Misalnya dengan pembangunan ini Ini apa Ini apa Bisa tanyakan di kolom komentar Oke sampai jumpa pada video berikutnya ya Dadah 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 selamat menikmati